Halo sahabat hidroponik, dimanapun anda berada saya doakan semua dalam keadaan seru alfiat dan diberikan riski yang melimpah amin nah pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk menyaksikan panen saya, panen sawi chaisim tapi sebenarnya ini video terlambat sih harusnya pas lagi panen banyak kemarin tapi ya berhubung tangannya repot yaudah lah untuk video kali ini panennya yang sedikit aja ini dia penampakan sawinya inilah sawi yang akan kita panen, sudah tinggi-tinggi sekali, ini tingginya tinggi banget loh, hampir setengah meteran sebagian juga udah pada roboh habis kena angin jadi ini adalah sawi varian tosakan dari panah merah karakter sawinya memang dia lebih kokoh ketimbang sinta bentuk daunnya memang agak kecil, tidak selebar tersinta cuma dia lebih presisi karena daun kecilnya daun-daun kucuknya juga lebih rapat lah ketimbang sinta ini yang bekas dipanen tadi malam mau dibersihkan dulu ya cara bersihkannya sih cuma disaring-saring aja sih pakai sarokan ikan karena memang tidak menggunakan metode puras tandon ya suka dukanya menanam sawi ini ya harga kita ya harus ngikutin pasar karena memang parietas sawi bakso ini atau sawi caisin ini dia banyak yang nanam entah metode organik ataupun konvensional jadi kalau memang mau tidak mau kita harus ngikutin harga pasar kadang-kadang pas teman-teman yang lain nanam banyak ya pas banjir harga murah kadang-kadang di harga juga cuma 2.000 perak perikat nah ini satu ikatnya kebetulan lagi kena harga 3.000 rupiah perikat seperti ini tinggi banget setengah meteran dia panen caisim juga ya seperti kita tahu yang gede-gede sedap sih karena dia memang rentan banget patah ya cuma saya ada varian katanya di channel lain itu lebih tahan terhadap patah-patah varian apa ya kumala kalau gak salah ya kumala nah kemarin ini sepanjangan itu hampir rata-rata sawi ada juga sebagian selada dan ini yang akan kita panen ya mudah-mudahan dapat sampai 20 ikat lah karena kalau mau dipanen banyak juga ya sayang juga sih karena memang harganya lagi murah jadi ya diirit-irit aja lah nah ini semayannya yang mau kepermajaan kalau caisim sih atau sawi-sawian akar putih itu bukan hal yang terlalu wah ya karena memang caisim itu ya dengan sistem yang sederhanapun akarnya memang putih bagus parmajaan juga udah pada kosong tinggal dipindahin caisimnya tinggal yang sana ini ada sedikit selada nah ini dia sudah datang anggota kita Muhammad Sidik yang saya kasih gelar kehormatan Ujang ngapain Jang ya panen-panen Jang langsung Jang nah kita akan eksekusi biar cepat lah panennya berdua dibandingkan dengan tinggi badan si Ujang juga kelihatan kan tinggi banget sawi-sawian caisimnya ini oh ya Jang itu yang stereofoam ditaruh ke atas aja Jang biar anu biar enak naruhnya pas panen udah apa nanti bersihkannya sekalian aja sama yang ini biar enak aja naruhnya daripada naruh-naruh di bawah ya inilah penampakan sawinya habis hujan habis kena angin agak sedikit robo-robo tapi gak masalah sih baiklah kayaknya sampai sini dulu videonya saya akan panen dulu mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang ingin menanam sawi caisim mudah-mudahan bisa terinspirasi dari video ini baiklah saya Yogi terima kasih selamat menikmati